Hai teman-teman kali ini ada cerita pendek tentang Kalimantan yang sudah jadi cerita bergambar Nah untuk menemani kalian tetap di rumah saat ini kita simak yuk ceritanya jangan lupa tetap di rumah dan cuci tangan ya Hai kisah sang enggang pemberani di sebuah hutan lebat yang tenang dan dihuni binatang-binatang bahagia terdapat sebuah pohon besar yang tinggi menjulang pohon tersebut berdiri tegak bagaikan menara diantara pucuk-pucuk pohon lainnya pada batangnya terdapat sebuah lubang yang besar seisi hutan mengenali pohon tersebut itu adalah rumah seekor enggang pemberani yang telah hidup puluhan tahun lamanya dia selalu memberikan suara khasnya di pagi hari saat akan keluar dari sarangnya ngakluk 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 teriaknya sambil mengitari pucuk-pucuk pohon suaranya menggema di seluruh hutan disusur dengan suara kepakan sayapnya selamat menikmati semua binatang di hutan menghormati sang enggang jika dia terbang binatang-binatang akan berhenti sebentar untuk memandangnya melintas di ketinggian hulu sang enggang selalu bersih paruh yang dimilikinya membuatnya terlihat sangat gagah setiap hari dia terbang tinggi diantara pohon-pohon buah-buahan adalah makanan kesukaannya tak jauh dari hutan tersebut ada sebuah perkampungan petani mereka hidup sederhana dan bahagia di samping hutan setiap hari mereka menanam berbagai jenis biji-bijian ada padi kacang-kacangan dan aneka buah sang enggang sering melintasi perkampungan tersebut dia menyebarkan biji-biji dari buah yang dimakannya hingga tumbuh menjadi pohon-pohon yang melindungi perkampungan petani selamat menikmati suatu hari datang sekelompok orang mereka mengenakan pakaian yang terlihat mahal satu dari mereka mereka mendekati seorang warga ternyata mereka adalah pemburu dari kota mereka menawarkan harga yang mahal jika warga bersedia menangkap binatang dari hutan lebat warga tergiur mereka lalu merencanakan sebuah perburuan keesokan harinya saat pajar belum menyingsing mereka berangkat ke hutan dengan senjata dan obor mereka mengendap-endap di dalam semak saat itu binatang-binatang di hutan sedang tertidur lelap enggang yang pemberani terjaga karena mendengar suaraannya di bawah dia keluar dari sarangnya dengan perlahan alangkah terkejutnya sang enggang ketika melihat nyala api terlebih segerombolan manusia bersinjata memasuki hutan segera dikepakkan sayapnya dan dia mengeluarkan suara khasnya dengan lantang ngakluk, 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 teriaknya suaranya bagaikan gelegar petir yang mengejutkan seisi hutan penghuni hutan tahu itu peringatan tanda bahaya mereka segera berancak dan berlari mencari tempat persembunyian di dalam belantara sementara rombongan pumburu yang kaget membidikan peluru dengan sigap ke arah sang enggang sayapnya terkena tembakan namun dia masih berusaha terbang dicobanya mengepakkan sayap lebih cepat sambil mengawasi teman-temannya dari ketinggian dilihatnya teman-temannya satu persatu menghilang ke dalam rimbah orang hutan memberi isyarat agar dia terbang lebih cepat dan segera menjauh dari jangkauan pumburu tapi isyarat tersebut adalah hal terakhir yang mampu dilihatnya satu peluru lagi mendarat tepat di dadanya sang enggang terjatuh selamat menikmati 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 Membawa sang enggang pemberani yang telah menyelamatkan nyawa penghuni hutan Seisi hutan tampak berduka Mereka berkumpul di pohon tua Sarang sang enggang Berharap sang enggang akan kembali Hari berganti Namun pohon tua dengan lubang besar di batangnya itu tak pernah berpenghuni lagi Sang enggang tak pernah kembali Terima kasih telah menonton Sementara itu Tanaman di perkampungan dari tahun ke tahun semakin berkurang Tak ada lagi pohon baru yang tumbuh Lama-kelamaan perkampungan tersebut ditutupi kabut kesedihan Buah-buahan tak lagi banyak Makanan tak lagi melimpah Penduduk di kampung tersebut menjadi merana Semua orang merindukan sang enggang pemberani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!